Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah ya disini kita ketemu lagi dengan mata kuliah SIM ya dimana tentunya kita sudah memasuki kelanjutan dari video sebelumnya ya dimana video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem informasi manufaktur nah di pertemuan kali ini ya kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah SIM kita berhubungan tentang sistem pengambilan keputusan ya atau kita kenal dengan DSS kita harus tahu dulu ya apa itu SPK atau sistem pengambilan keputusan nah disini SPK ataupun DSS ini merupakan bagian dari sebuah sistem informasi tentunya ya yang basisnya itu adalah berbasis komputer dan dia juga termasuk dari sistem yang berbasis manajemen ya atau sistem berbasis pengetahuan ya atau disini dikatakan manajemen pengetahuan biasanya dipakai itu untuk pengambilan keputusan dalam organisasi ataupun perusahaannya ya kemudian dapat juga dikatakan DSS atau SPK ini adalah sistem komputer yang bisa mengolah data menjadi sebuah informasi ya untuk pengambilan keputusan dan juga untuk pengumpulan data yang lebih relevan tentunya ya kemudian dimana pengolahan data itu akan menjadi sebuah informasi yang lebih baik ya dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan ya bahkan untuk menentukan alternatif-alternatif solusi atau bisa kita lihat dalam persentasenya ya kemudian apa sih tujuan dari SPK ini nah ini secara global ya ini diadil secara global saja dari tujuan SPK yang pertama itu adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semi terstruktur tentunya ya kemudian yang kedua adalah untuk mendukung seorang manajer atau untuk mendukung manajer dalam pengambilan keputusan ya sedangkan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efektivitas ya bukan hanya sekedar efesiensi dalam pengambilan keputusan saja ya jadi ini adalah tujuan dari pengambilan keputusan yang bisa kita lihat secara global yang sering digunakan untuk SPK ini ya kemudian apa sih konsepnya dari konsep dasar dari pengambilan keputusan nah disini dalam pengambilan sebuah keputusan itu setiap manajemen itu akan memiliki tipe-tipe kegiatannya masing-masing ya nah kegiatan manajemen tersebut biasanya dihubungkan dengan tingkatannya ya bahkan di dalam organisasi itu bisa dibagi menjadi tiga bagian yang pertama itu adalah tahap perencanaan yang strategis atau tahap perencanaannya ya perencanaan yang strategis nah disini untuk perencanaan yang strategis merupakan sebuah kegiatan manajemen dimana tingkatannya itu bisa dikatakan paling atas ya bisa dikatakan paling atas dan tujuannya itu adalah sebagai proses ya evaluasi lingkungan di luar organisasi dan penerapan dari tujuan-tujuan organisasi itu adalah untuk penentuan strategi-strategi yang bisa diambil oleh perusahaan atau yang ingin diambil oleh perusahaan yang pertama ya itu adalah dari segi tahap perencanaan yang strategis kemudian konsep dasar pengambilan keputusan yang kedua apa nah disini yang kedua adalah tahap pengendalian dalam manajemennya ya pengendalian manajemennya nah disini dia merupakan suatu sistem yang bisa digunakan untuk meyakinkan bahwa sebuah organisasi itu telah menjalankan strategi-strategi yang bisa ditetapkan atau yang sudah ditetapkan secara efektif dan juga efisien biasanya tingkatan ini juga disebut dengan tingkatan taktik atau kita kenal dengan tactical level dimana artinya itu manajemen tingkat menengah yang bisa menjalankan taktik supaya perencanaan strategisnya itu bisa berjalan dengan lancar nah untuk taktik ini biasanya sipan itu jangka pendek biasanya kurang lebih satu tahun dimana kegiatan yang dilakukan pada tingkatan ini terdiri dari pembuatan program kerja kemudian penyusunan anggaran, pelaksanaannya bahkan pengukuran dan pelaporan dari analisisnya yang kedua itu tadi adalah tahap yang kedua sedangkan ketiga itu adalah tahap pengendalian dari sebuah operasinya nah di tahap ini sistem itu digunakan untuk meyakinkan bahwa tiap tugas tertentu itu sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien nah ini merupakan penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian sebelumnya pengendalian manajemennya nah kegiatan ini dilakukan di bawah proses pengendalian manajemen dan berfokusnya itu adalah pada tugas-tugas tingkat ke bawah kalau tadi ada level atas tahap perencanaan kemudian yang kedua adalah pengendalian manajemennya yang ketiga adalah tahap pengendalian operasinya ya tingkatan atas, menengah, dan ke bawahnya nah itu adalah konsep dari dasar pengambilan keputusan kemudian pengambilan keputusan itu ada tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif yang untuk mencapai sasarannya nah biasanya dibagi menjadi tipe-tipe nah disini ada tiga tipe yang pertama adalah keputusan terprogram atau keputusan terstruktur ini adalah keputusan yang bisa digunakan berulang-ulang atau juga bisa digunakan secara rutin sehingga dapat diprogramkan dan keputusan ini juga terjadi pada manajemen tingkat ke bawah contohnya keputusan pemesanan barang kemudian keputusan penagihan piutang dan lain sebagainya kemudian yang kedua adalah keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur nah di tahap ini keputusan yang bisa digunakan adalah sebagian dapat diprogram dan sebagian berulang dan rutin tetapi sebagian pula tidak terstruktur keputusan ini sifatnya biasanya dikatakan lebih rumit dan dia juga bisa membutuhkan analisis perhitungan yang terperinci contohnya keputusan alokasi dana dan promosi atau dalam hal membeli sistem komputer yang lebih canggih lagi nah itu adalah di tahap yang kedua dia lebih keputusan setengah terprogram bisa dikatakan rumit karena tidak pasti terus yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur nah dalam keputusan ini tidak terjadi berulang-ulang dan juga tidak selalu terjadi dimana keputusan ini hanya terjadi pada tingkat atas saja dan pengambilan keputusan ini biasanya sifat itu mudah juga ya karena informasi terdapat dari lingkungan luar tetapi tingkat resikonya itu sangat tinggi nah dibutuhkan manajer dengan pengalaman yang baik tentunya untuk mengambil sebuah keputusan ini karena harus dapat bertanggung jawab misalnya keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain atau kita mau MOU dan lain sebagainya itu kan harus memperhitungkan resiko dulu jadi itu adalah dikatakan dalam keputusan yang tidak terprogram ini lebih tertujunya kepada manajernya kemudian cara untuk menggunakan informasi dari SPK ini seperti apa di sini sebuah sistem yang bisa membantu satu atau lebih pengambilan keputusan yang bisa melakukan aktivitas pengambilan keputusan dengan bantuan perangkat alat tentunya yang lebih terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi permasalahan yang bermacam-macam juga permasalahan yang berbeda-beda dalam usahanya tentunya untuk perbaiki efektivitas akhir dari sebuah outcome keputusannya jadi pada dasarnya dua penggunaan informasi dari DSS oleh manajer ini yang pertama itu adalah untuk mendefinisikan permasalahan tentunya sedangkan yang kedua adalah untuk memecahkan masalah tersebut jadi ada definisi permasalahannya kemudian baru kita selesaikan permasalahannya nah pendefinisian masalah ini adalah dimana usaha definisi dari pendekatan sistem nah ia yang berkaitan dengan fase inteligensi yang dikemukakan oleh Simon yang selanjutnya itu manajer akan menggunakan informasi itu untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasikan nah ini adalah bentuk dari model sistem SPK kurang lebihnya ada pemecahan masalahnya ada softwarenya kemudian ada model matematika yang bisa digunakan diterapkan di penggunaan sini kemudian ada database bahkan ada lingkungan-lingkungan oke ya jadi materi tentang SPK sedikit banyaknya sampai di sini dulu kita lanjutkan di video berikutnya dan kita lanjutkan di kelas menggunakan dikasih zoom seperti biasa ya oke saya ucapkan terima kasih ya Assalamualaikum Wr. Wb warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati